oke kembali lagi bersama sama pakis sentar pintar itu gratis oke moms and dad adik-adik kalau sebelumnya kita udah belajar merubah pecahan campuran ke bentuk desimal sekarang kebalikannya bagaimana kalau pecahan desimal kita rubah ke pecahan campuran langsung aja ya oke nomor 1 deh anggap aja disini ya nomor 1 misalnya soalnya 3,06 nah disini yang perlu adik-adik ingat oke moms and dad nih juga kalau dia 2 angka di belakang koma artinya ini 1 2 berarti dia per 100 kalau 1 angka di belakang koma per 10 ya kan kalau per 1000 berarti 3 angka di belakang koma nah jadi ini kita jadiin aja dulu pecahan biasa berarti 306 per 2 angka di belakang koma kan per 100 nah kita mau jadi pecahan campuran nih sekarang ya kan nah gampang 306 bagi 100 kan sisa 3 ya berarti sisa 6 ya karena kan 100 kan penyebutnya tetap kita kali berapa yang mendekati 300 berarti 3 kan 100 kali 3 300 nah berarti tinggal tambahin 6 tuh gampang kan eh tapi tunggu dulu kalau begini kita harus sederhanain ya harus simplified nah berarti sama-sama kita bagi 2 nih nah berarti hasilnya 3 nih udah dikecilin dibagi 2 50 nah ini 6 bagi 2 3 berarti 3 3 per 50 gampang kan oke soal yang berikutnya ya contohnya misalnya aku Kak Andi ambil yang lain lah misalnya ya nomor 2 2,30 nah disini yang adik-adik mesti lihat kalau 0 di belakang ini bukan di tengahnya ya 2,30 paling ujung tuh bisa kita hilangkan berarti disini jadi ini kita hilangkan kan nah kecuali yang tengah sini gak bisa nih yang ini bisa berarti ini satu angka di belakang koma berarti 23 per 10 nah satu angka di belakang koma berarti per 10 nah berarti gampang dong kita jadiin ya pecahan campuran penyebutnya tetap 10 kali berapa yang mendekati 23 berarti 10 kali 2 dong nah sisanya 3 berarti 2 3 per 10 ih kampil banget lanjut aja langsung nomor 3 deh soal yang lain ya misalnya 3,006 berarti ini 0 0 nya masuk ya nah berarti 3 angka di belakang koma artinya per seribu dia berarti 3,006 per seribu ya kan per seribu berarti sama penyebutnya tetap ya penyebutnya tetap bun mam sedet ya kan seribu ya nah ini seribu kali berapa yang mendekati 3,006 adek-adek berarti kali 3 sisanya berapa 6 wah sama-sama kita sederhanakan lagi bisa dong kalau 3 per 10 nya yang atas gak bisa ya ini bisa nih sama-sama bagi 2 berarti sama dengan 3 6 bagi 2 3 3 3 per 500 gitu lagi-lagi oke sekarang coba nih gimana kalau nomor 4 8,48 ya kan nah berarti 2 digit di belakang koma kan berarti 848 per 100 nah disini tinggal gimana yuk penyebutnya 100 ya 100 kali berapa yang mendekati 48 berarti 8 sisa 48 nah disini bisa kita sederhanain dong kira-kira sama-sama kita bagi berapa coba 8 48 per 100 nah ini bisa disederhanakan ya nah yuk 100 bagi 2 bisa ya 48 bagi 2 bisa nah 48 bagi 4 bisa ya 12 100 bagi 4 juga bisa kalau bagi 6 6 kali 8 48 ya kan bisa sih tapi 100 bagi 6 kan gak bisa yaudah berarti mentoknya di 4 berarti 100 bagi 4 nih sama-sama kita bagi 4 ya guys nah berarti ini 25 terus 48 bagi 4 12 berarti 8 12 per 25 oke nah biar adik-adik tambah oke nih coba nih adik-adik kerjain ya misalnya berapa ya oke yuk misalnya gimana kalau 6, 6,7 50 coba jadiin kepecahan campuran berapa yuk oke Matt is fun with Sunopati Center bye-bye thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton